Bersenang-senang bukanlah merupakan opsi, tapi sebuah keharusan apabila kamu ingin menjalani hidup sepenuhnya. Ini merupakan sesuatu yang seringkali dilupakan oleh orang dewasa. Bahkan beberapa orang justru merasa bersalah ketika bersenang-senang. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas pentingnya bersenang-senang dalam hidup. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Catherine Price yang berjudul Three Elements of True Fund and How to Have More of It dan diolah dari berbagai sumber. Masyarakat di era modern lebih banyak menekankan pentingnya bekerja keras dan mendorong budaya kerja-kerja dan kerja. Kita sering mendengar selagi muda harus kerja keras. Ambil double job, kerja full time di pagi hingga sore hari, dan freelancer dari sore hingga malam hari. Kita didorong untuk jadi produktif. Ketika ada waktu luang dan kita memutuskan untuk bersantai, mungkin saja kita jadi merasa bersalah. Kita takut ketinggalan dari orang lain. Kita takut apabila tidak bekerja keras, maka kesuksesan kita akan jauh tertinggal daripada orang lain. Semua ini mungkin membuat kita jadi lupa untuk bersenang-senang. Kita lupa bagaimana rasanya bersenang-senang. Menariknya, bersenang-senang tidak perlu harus liburan mahal atau melakukan sebuah aktivitas yang mengeluarkan banyak uang. Ada banyak momen dalam keseharianmu yang bisa menciptakan kesenangan yang sejati. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Kapan terakhir kali kamu bersenang-senang? Apakah penting untuk bersenang-senang? Jika kamu tidak ingat atau bahkan seminggu atau lebih, mungkin tandanya kamu tidak menjalani hidup dengan potensi terbaikmu. Bersenang-senang itu butuh usaha, dan hal ini bisa punya dampak positif yang besar pada kesehatan pribadi dan juga kesejahteraanmu secara keseluruhan. Mungkin perlu dipahami, fun itu berbeda bagi setiap orang. Mungkin kalau kamu lupa caranya bersenang-senang, kamu bisa lihat pada anak-anak. Lihat bagaimana mereka merasakan fun. Nah, hal ini mungkin saja bisa jadi inspirasi buat kamu. Catherine menjelaskan kalau kesenangan sejati itu perlu punya tiga kriteria. Playfulness, connection, dan flow. Oke, kita bahas satu persatu ya. Pertama, playfulness. Orang dewasa kadang lupa caranya bermain. Mereka merasa tidak nyaman untuk tidak terlalu peduli soal apa hasilnya. Mereka harus belajar untuk melepas keinginan untuk tampil sempurna. Sedangkan connection mengacu pada pengalaman bersama orang yang spesial. Tentunya, kita bisa bersenang-senang sendirian. Tapi menariknya, banyak orang justru bercerita kalau mereka merasa senang ketika bersama orang lain. Terakhir adalah keadaan flow. Sebuah keadaan psikologi di mana kita begitu fokus pada apa yang kita kerjakan hingga lupa waktu. Ketika kamu merasakan ketiga hal ini, maka barulah kamu merasakan kesenangan yang sejati. Hidup kadang terasa begitu berat. Kerjaan yang menumpuk, aktivitas dari pagi hingga malam. Semua ini mungkin membuat kita lupa bagaimana caranya bersenang-senang. Nah, tipsnya mungkin dengan merenungkan kembali momen di mana kamu merasa senang. Momen itu tidak perlu saat kamu liburan di tempat eksotis atau aktivitas yang mengharuskan kamu menghabiskan banyak uang. Tidak perlu yang dramatis. Kamu hanya perlu momen yang ada dalam rutinitasmu. Momen di mana kamu berada dalam momen flow. Mengerjakan sesuatu yang sangat fokus hingga kamu lupa waktu. Coba ingat lagi, apakah ada orang lain yang terlibat di dalamnya? Apakah ada aktivitas yang kamu lakukan? Apakah ada situasi tertentu yang menciptakan keadaan yang fun? Kenapa hal ini penting? Karena fun itu adalah sebuah perasaan, buktan aktivitas. Jangan terjebak pada aktivitasnya, tapi pada perasaannya. Contohnya gini, kamu bisa saja suka mengadakan pesta, lalu mengundang teman-temanmu untuk makan malam dan makan menu yang sama selama dua kali. Mungkin di satu momen terasa sangat fun, tapi di momen lain terasa kurang. Jadi perlu diingat, ketika bicara soal fun, orang yang terlibat dan aktivitas yang dilakukan bukanlah faktor utama yang akan menciptakan suasana yang fun, tapi kemungkinan besar suasana itu akan lebih mudah muncul. Nah, setiap orang punya cara dan situasi fun yang berbeda. Mungkin saja kamu dan orang lain punya kesamaan, tapi tidak 100% sama. Intinya, kamu harus tahu apa yang fun menurut kamu dan menciptakan suasana itu lagi saat kamu sedang berada dalam waktu santai. Kenapa penting untuk bersenang-senang? Mayoritas orang mungkin merasa kalau bersenang-senang itu tidak penting, karena banyak hal lain di dunia yang jauh lebih penting. Apalagi ketika seorang tumbuh dewasa. Bersenang-senang seringkali menjadi urutan terbawah dari begitu banyak aktivitas, tuntutan, dan tanggung jawab yang harus dikerjakan. Namun perlu dipahami, hidup itu bukan zero sum game. Kamu tidak harus memilih satu dan menolak yang lain. Misalnya begini, kamu bisa saja menjadi orang yang serius pada topik tertentu, tapi juga peduli untuk bersenang-senang. Menariknya, ketika kita beneran bersenang-senang, maka kita ibaratnya sedang mengisi ulang energi di dalam diri. Inilah yang bisa membuat kamu punya energi untuk mengerjakan sesuatu yang produktif daripada marah-marah pada orang lain secara langsung atau di media sosial. Selain itu, ketika kita bersenang-senang dengan orang lain, maka kita sedang terhubung secara sosial dengan orang tersebut. Pada akhirnya, hal ini bisa membantu kalian untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah yang muncul di masa depan. Ada sebuah terminologi menarik yaitu fake fun, artinya produk atau jasa yang dijual sebagai sesuatu yang seru dan menyenangkan, tapi sebenarnya fun yang dimaksud tidak masuk dalam kriteria playfulness, connection, dan flow. Mungkin pelaku utamanya adalah media sosial dan aktivitas pasif yang tidak lagi menyenangkan. Misalnya, kamu menonton serial televisi favorit kamu. Mungkin di beberapa episode awal, semua terlihat seru banget. Tapi apabila kamu menghabiskan 8 jam menonton satu season dari serial TV favoritmu, maka aktivitas ini tidak lagi menyenangkan. Mungkin saja kamu jadi kelelahan. Atau kamu jadi menyesal karena masih banyak tugas yang belum dikerjakan. Ini adalah tanda ketika kamu terjebak dalam fake fun. Bersenang-senang tidak hanya penting bagi kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja, fun merupakan elemen penting dalam budaya perusahaan yang positif. Lingkungan kerja yang baik bisa mendorong hubungan yang erat, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan karyawan. Hal ini yang seringkali sulit dipahami. Banyak orang merasa kalau kerja itu harus serius, jadi mereka menghilangkan unsur fun di dunia kerja. Namun orang yang tidak merasa fun justru jarang sekali menghasilkan kinerja yang baik. Fun di dunia kerja merupakan elemen penting dalam kebahagiaan karyawan. Rasa fun inilah yang membuat karyawan bisa punya pandangan yang positif atas tempat kerja mereka. Alhasil, orang yang punya mindset positif lebih terbuka dalam menghadapi tantangan dan bisa bekerja lebih baik. Mungkin cara mudahnya yaitu perusahaan harus secara aktif menciptakan momen fun bagi karyawan. Misalnya ada acara makan-makan bersama, acara outing kantor, perayaan kecil, dan sebagainya. Momen ini membuat tempat kerja menjadi sesuatu yang hidup, tidak hanya sekedar kerja, lalu pulang. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga, mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.